Ya selamat sore saya disini mau menjelaskan mau menjelaskan tentang materi testing dan implementasi Ya pelajaran Pak Deni kali ini saya akan membahas dengan saya Imam Dia katanya penyiar radio? Nggak jadi saya nggak jadi penyiar radionya sebelum jadi Jadi pakai bahasa siarannya dong ya Ya jadi saya kan mau sharingkan tentang whitebox yang ada programnya Apa itu whitebox? Whitebox itu adalah salah satu metode testing yang melihat dari source code Maksudnya yang melihat dari source code itu gimana? Jadi source code nya itu dibedah Bentar bentar source code itu dari mana Pak? Source code itu diambil dari kode-kode program Nah kode programnya itu kita ambil ya Ini kode programnya ini kebetulan pakenya java ya Ini java ini printnya ini buat nge print ya Kalau nggak tahu Nah kita ini tuh kode program apa? Ini kode program buat grade Nah kalau yang DO ini abaikan saja ya Bener sih ini hanya tambahan penghias, penghibur diri Oke Di sini Di mana Pak? Kok DO ya? Kenapa nggak E di Kenapa? Kenapa nggak E? Kalau E itu nggak boleh DO Yaudah DO Oke DO Nggak apa-apa kita naruhnya DO Nih ya dari kode program ini kita kasih nomor Nah ini nomor, ini nomor, ini kalau nggak tahu ini nomor namanya Supaya apa Supaya terapi Supaya terapi Kok lu nomor satu nggak langsung nomor dua itu? Ini nomor dua bego Ini tuh yang sudah ada seribu Aku tahu Kenapa nggak di nomor dua? Ini tuh du Kenapa nggak dua? Ini tuh komen Ini komen Nah iya jelasin makannya Nah iya jelasin Nah iya ini Perbarisnya Nah perbaris ya Ini mulai dari atasnya Ini tuh Itu Apa namanya Aduh Kelalen Ah iya Kelas utama Public kelas Nah public kelas Void Nah void pokoknya itulah Bapaknya udah nerangin kok Oke Oke Kalau nggak tahu tanyaan Bapaknya Jangan tidur aja Oke Nah ini baris kedua Ini to do itu Comment Comment Ini comment Comment generate ketika kalian Maka Eclipse Ya seperti yang diajarkan Bapaknya itu Kalau generate biasa buat biasa nih Nggak ngetik Nggak ngetik public static void kayak gitu Pagi generate tuh ada kayak gilainya ya Nah Oke lanjut Nah ini integer A Karena kan kita kan mau masukin angka nilainya ya Boleh Bang Bapak kalau integer itu Integer itu buat apa sih Integer itu buat angka Nih angka nih Angka nih Mana nih Angkanya dihitung apa enggak Hah Angkanya Dimasukin Terserah Terserah Kenapa saya masih pakenya kayak gini Karena kalau pakai scanner ntar panjang Ya oke Siapa Siapa Jadi saya pakenya langsung aja ya Ya boleh Saya males oleh pakai scanner Oke lanjut Pak Oke Lanjut ke baris keempatnya Ini if If pertama nih Nih 4 nih Keempat itu if If A lebih Dama dengan 80 Ini kan lebih dari 80 nih ya Nah 85 Maka akan terciptanya Sistem print out line nya A Ya Nih itu 5 Nah Nah yang Nah yang Nah yang Nah yang Nah yang Itu buat Nah kalau itu command line Buat Eh Ngetak Nge print Oh jadi yang masukin itu kan Kalau A nya lebih dari Atau nggak 80 Ya Nah bakal ngetak tulisan A A Ya Kalau yang Terus kalau misalnya Ini kita masukin Nggak 80 ya Misalnya 72 Nah Maka dia kan nggak masuk A A nih Dia langsung ke 2 Nah keduanya itu Kalau misalnya lebih Atau sama dengan 70 Maka Ininya masuknya Sini Kemana itu Pak Ya ini ke B Ke B Sebenernya sih Kok gini sih dik ya Kak Lo tuh codingnya salah dik Kaliannya kenapa Gimana gimana Harusnya Harusnya ada Ada rank Jadi Rank dari 80 Sampai sekian Itu masuknya A Sekian-sekian Ini nggak beda Ini nggak pakai rank Ini Kayak gitu Ini kan kayak gini A itu lebih dari Sama dengan 70 Berarti B Itu nggak kerekam Pak Kalau pakai jari A Lebih sama dengan 70 Kan itu kan B Nah Kalau tadi 85 nya Berarti kan itu kan B juga iya C juga iya D juga iya Semuanya tertua Tapi kan di sana ngeceknya satu-satu Iya Kalau tertua Kan pasti A Harusnya Ini karena cara cepat ya Harusnya sih pakai ranknya Yang benernya pakai rank Kalau coding tuh Lebih-lebih ringkas Lebih baik Pak Sama lebih panjang Iya Kayaknya lebih bagus Kalau dipakain rank Kenapa Pak Soalnya kalau dipakain rank itu Jadi biar lebih jelas Oke oke Biar lebih jelas ya Codingnya itu Nggak ngaprak 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 Bercecaran Iya Nggak bingung sebenarnya juga sih Jadi intinya kita Pakai rank Harusnya pakai rank Tapi karena kita ngambil cepat aja ya Cepatnya Oke Jadi lanjut Pak Ini kan 72 ya Berarti dia kan nggak masuk sini ya Berarti dia masuk ke B Pak pakai mouse nya Pak Ini B Ini udah pakai mouse Iya 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 Ini pakai mouse Ini pakai jaring Pak Ini kan B Nah berarti Dia kan lebih dari sama dengan 70 Berarti itu B Nah kalau misalnya ini kita ganti lagi Jadi Misalnya 120 Gimana Pak 120 Kan itu kalau Indeksional maksudnya Mas Nah Itu salah Makanya harus pakai rank Gitu Enggak Enggak Nah jadi Jadi gini Terus dia masuknya kemana Kalau Kan gini ya Kalau misalnya Pakai rank nih ya 80 kan sampai 100 Nah Di else terakhirnya itu Kalau misalnya itu Ya Anda masukkan salah Nilainya Gitu 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 gunanya pak keren itu Itu 120 Ya Misalnya kita 63 Berarti Kalau masuk ke yang A Nggak masuk ke yang B Berarti dia Plus ke C Karena ini lebih dari Sampai dengan 60 Ya Ya Dan selanjutnya seperti itulah Pokoknya Oke Kita kembali lagi Ke follow grab nya Setelah kita kasih nomor kita Dini ya Terus kita gambar Nah Gambar bulat nih Bulat Bulat Ini namanya bulat Ya Kita kasih angka 1 nih ya Nih Angka 1 Ini buat begin ya Begin Nah Kenapa yang nomor 2 Nama 3 disatuin Nah iya Gimana itu? Kenapa pak? Karena ini tuh merupakan Satu proses sebenarnya Gak bisa Kan si Integer itu kan Ya ini kan Ngomong Sama-sama ngomongin si A Nih Ngomongin si A nih Itu sebagai apa pak? Jadi tadi tuh Itu sebagai variable Variable yang Yang dideklarasikan Variable itu apa? Ya variable itu Apa ya? Diilustrasiin aja pak Kalau 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 Variable itu Ibarat sebuah kotak pak Iya Ibarat Ibarat Variable Ya lanjut pak Variable Variable itu kan sebagai Kayak wadah kosong Bukan Bukan Variable Variable Apa ya? Deklarasi Alah Lupa Kayaknya itulah Googling dulu juga gak apa-apa Oh iya Saya Saya Googling dulu Saya Googling Variable adalah Itu di new type aja pak Coba Pake Inggris aku gak ngerti Variable adalah Variable Adalah Variable Bukan Variable Oh iya Variable 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 Ini Koneksinya Nah Tuh Berubah-ubah Jadi Berbeda-beda Berbeda Berbeda Oh Amat Apa Itu variable Di matematika Apa kainnya pak Apa kain dimasuk dengan Variable Variable adalah segala sesuatu yang dianggap jadi objek kehamatan tuh Jadi itu sebagai objek Nah oke ketemu Itu objek Mudah amat BPS mana? BPS mana? Nah ini kan ga alt-up aja Ini kumos ya pak? Ya oke Alt-up itu buat orang lemah Oh iya, terlalu Tangguh Lanjut pak, ini kan variable itu Ada objek Nah objeknya itu dengan nama A Nah objeknya itu A sama dengan 85 Berarti si A itu nilainya 85 Masuk pak masuk Kita lanjut Ke Ke nomor Ini selanjutnya, 4 Karena disini if Jadi dia punya cabang Karena if Itu ada bener ada salah Oh iya, baru paham pak Jadi cabang pertama untuk yang benar Ini cabang bener Ini salah, oke Kalau misalnya yang nomor 4 Misalnya bener nih Masuk kesini Ke nomor 5 Nah dari nomor 5 Masuk ke terakhir sini Nah ini tuh terakhir adalah Nip Nip Uang Sunda Nah Kalau misalnya Salah Masuk ke 6 Terus di 6 Dicek lagi Kalau bener enggak? Kalau bener ke 7 Kalau salah ke 8 Nah, benar pak, pertanyaannya ke line 4 Kan itu kalau misalkan benar ke 5, kalau salah kan ke 6 Nah, parameter benar atau salahnya itu di mana pak? Nah, benar atau salahnya itu di sini ya Nah, kalau kan if itu A nya sama dengan 80 80 enggak nilainya, lebih atau sama dengan 80 Kalau lebih atau sama dengan 80, berarti benar Masuk ke 5 Kalau enggak, ke 6 Jadi, angka 5 itu diurutan kodenya pak? Iya, diurutan kodenya itu 5 tuh, sistem printout line A Oh, iya pak Oke, lanjut pak Tadi udah sampai 7 ya? Iya, 7 Ini kalau benar Kalau yang 8 itu Nah, kan kalau salah nih, terus dicek lagi Dicek lagi, benar enggak lebih atau sama dengan 60 Kalau benar? Kalau benar, maka masuk ke 9 Kalau salah, ke 10 Nah, di 10 dicek lagi, benar apa enggak Kayak gitu, kalau benar ke 11, kalau salah berarti printnya DO Nah, DO itu apa pak? DO itu apa ya? Dropout Itu indonesinya apa gitu pak? Drop itu apa pak? Drop itu taro Di luar Di luar Di luar Di luar Di malingin Bisa di malingin Jadi, dia naruhnya di luar Di malingin Iya pak, iya pak salah pak, benar pak, benar pak Anda benar pak Iya pak Maaf pak, maaf pak Ini Inggris tingkat Inggris tingkat Inggrisnya udah ada pinggir kali Topolnya 1000 ya Miss Fabia aja salah ya pak? Iya Salah Oke, siap Lanjut pak Ini kan nomor 13 itu end if nih Tuh end if ya Ini kan if Berarti ini end if ya Iya pak End if ya pak? End if End if nya nih, berarti ini menunjukkan kalau ini udah berakhir di end if Iya Oke Ini tuh apa nomor 14? 14 itu penutup programnya Nah Maksudnya apa? Dari abis end if itu Dia ke penutup program Ke end End? End? Berarti itu baris terakhir dari sebuah program Iya End Betul berarti mati Ya, gitu pak? Mati pak Kan kata Patrick gitu Oh iya Iya pak Iya pak Maaf pak Maaf pak Kata yang salah pak Salah pak Iya salah Lanjut pak Udah Cukup sekian Ya, cukup sekian Kalo flow map Saya flow grab gimana? Nah betul Ini saya buatnya cuma flow grab gimana dong? Kalo saw flow mapnya gimana pak? Katanya kan dua pak Ehm.. Kan disurutnya cuma flow grab doang Gitu? Iya pak Eh flow grab doang Saya kan cuma ngeliat dari mbak ini cuma flow grab doang Oh iya Oh iya Merak Saya ngeliat Saya ngeliat Neng aja Saya ngeliat Enggak 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 Sisanya itu Tinggal Cari-cari pak Yang mana pak? Sisanya tuh yang ini Ya Nah apa itu? Nah jelaskan pak Yang ini pak Ya ini berhubung saya pake Linux ya Sebenernya gak boleh ya pake Linux ya Bukan gak boleh Iya Makanya jangan pake Linux Pakainya Windows aja Kalau misalnya pake Linux Kalau pake Linux Nginya nilainya 80 Ya Omor kompiden Iya Omor kompiden Ya Di zoom dikit pak Dari atas Dari atas dong Nah ini kita lagi apa sih sebenernya Nah ini 100 ya Kayaknya Bagusnya di video kedua ya pak Untuk jelasin ini Oh iya Gimana kalau kita pesan-pesan berikut ini dong Ya Oke Pesan-pesan berikut Save aja ya Ngomong dulu Kita bakal kembali Kita bakal kembali Eng Kembali Yang nerangin siapa? Iya iya Bapak mau kembali Bapak mau kembali berarti pak Yaudah